selamat datang kembali di channel fakta militer baru-baru ini pemerintah Indonesia dikabarkan tertarik membeli jet tempur Dasyaut Rafale dan kapal selam Skorpine buatan Perancis kabar itu muncul dari sebuah surat kabar Mingguan Perancis La Tribune keinginan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memperkuat sistem pertahanan dalam negeri memang sudah lama mencuat. Usai menghadiri rapat dengan anggota Komisi 1 DPR beberapa waktu lalu ia mengatakan bahwa para wakil rakyat itu setuju dengan rencana tersebut namun perlu diingat selain dengan Perancis Indonesia sebenarnya sudah menandatangani kesepakatan pengadaan 11 unit jet tempur Sukhoi SU-35 dari Rusia namun pemerintah Indonesia masih menimbang apakah akan melanjutkan kontrak itu atau membatalkannya alasannya karena Rusia masih terkena sanksi dari Amerika Serikat namun yang jadi pertanyaan kira-kira lebih unggul mana antara Dasyaut Rafale vs Sukhoi SU-35 pengen tahu jawabannya? Yuk simak ulasannya berikut ini Perlu diketahui bahwa Dasyaut Rafale dan Sukhoi SU-35 sejatinya sama-sama jet tempur generasi 4,5 yang memiliki peran bukan hanya untuk bertempur akan tetapi juga berperan sebagai pesawat pencegat yang menjalankan misi pemukul Dasyaut Rafale yang kabarnya dilirik oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merupakan tipe terjanggi dari Dasyaut Aviation perusahaan itu mengklaim pesawat ini merupakan satu-satunya jet tempur buatan Eropa yang memakai sensor radar elektronik sistem radar ini dikembangkan oleh TELS dengan nama RBE-2 dan dapat mendeteksi ancaman lebih cepat dan melacak beberapa target sekaligus Dasyaut Rafale juga memiliki sistem Front Sensor Optronik atau FSO yang terintegrasi penuh dengan pesawat sistem ini membuat pesawat dapat melacak target di udara, air, dan darat dengan laser beresolusi tinggi Dasyaut Rafale juga diklaim memiliki berbagai fungsi atau omnerol ia bisa dipakai untuk pertahanan udara mengawasi musuh tanpa terdeteksi membidik sasaran dari jarak yang dinamis dan melakukan serangan udara dengan presisi pesawat ini juga bisa dipakai anti serangan rudal kapal perang dan ketika mengalami kondisi habis bahan bakar Dasyaut Rafale dapat meminta bantuan dari pesawat tempur lainnya kemampuan badi-badi refueling ini lebih efisien karena pesawat tidak memerlukan kapal induk atau mendarat lebih dulu untuk mengisi bahan bakar akan tetapi menurut data dari aircraftcompar.com harga satuan Dasyaut Rafale sekitar 115 juta USD atau 1,5 triliun rupiah sementara harga satuan Sukhoi Su-35 sekitar 65 juta USD atau 855 miliar rupiah meskipun Su-35 lebih murah namun pesawat buatan Rusia itu tak kalah canggih dari Dasyaut Rafale bahkan jet tempur buatan Rusia ini dapat bersaing dengan F-22 buatan Amerika Serikat Su-35 bisa membawa 12 peluru kendali sementara F-22 hanya membawa 8 peluru kendali manuvernya juga tak kalah hebat dengan F-22 bahkan Su-35 dapat terbang dalam jarak yang lebih jauh Maka dari itu MilitaryWatchMagazine.com mempertanyakan rencana pemerintah Indonesia untuk membeli Dasyaut Rafale karena dalam analisisnya Dasyaut Rafale jauh lebih mahal ketimbang Su-35 selain itu kemampuan terbangnya lebih lamban ketimbang pesawat tempur yang sudah dimiliki Indonesia saat ini Dasyaut Rafale kemungkinan besar tidak memiliki stamina setara Su-35 ataupun Su-30 untuk patroli jarak jauh katanya Nah, bagaimana menurut kalian guys? Dasyaut Rafale atau Su-35 Silahkan komen dan jangan lupa klik subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!